PSM Makassar memastikan meraih gelar juara Liga 1 2022-2023. Lantas, siapa sajakah pemain kunci PSM Makassar musim ini yang masih layak dipertahankan? Berikut 5 pemain yang layak dipertahankan PSM yang berhasil Tribunews.com rangkum. Yang pertama, Ananda Rehan. Pemain muda PSM Makassar ini memiliki banyak kesempatan merumput. Gelandang berusia 19 tahun tersebut jadi pemain kunci lini tengah PSM. Selain bermain untuk menghentikan gerakan lawan di tengah lapangan, Ananda Rehan juga sering membantu striker membuka opsi umpan saat menyerang. Layak dinantikan, apakah Ananda Rehan masih tetap jadi andalan PSM musim depan? Yang kedua, Ramadan Sananta. Tak heran jika nama Ramadan Sananta menjadi pemain kunci PSM yang layak dipertahankan untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Ramadan Sananta tercatat menjadi pemain PSM yang paling banyak mencetak gol. Hingga pekan 32, Ramadan telah mencetak 11 gol. Ia juga menjadi pemain lokal satu-satunya yang meramaikan papan top skor Liga 1 2022-2023. Selain spasso yang berstatus naturalisasi. Yang ketiga, Si Kembar Sayuri. Si Kembar Sayuri, Yance dan Yaakob tentu jadi kunci pertahanan PSM sepanjang kompetisi Liga 1 musim ini. Duo wingback asal Papua ini kerap membuka pertahanan lawan yang rapat dengan sangat baik. Beberapa kesempatan, kedua pemain ini menunjukkan skill individu di rumput hijau. Terakhir, Shin Tae-yong akhirnya memanggil Yaakob dan Yanje secara bersamaan untuk melakoni FIFA Matchday kontra Burundi pada akhir Maret 2023 lalu. Yang keempat, Yuran Fernandes. Satu-satunya pemain asing yang bisa dinilai layak dipertahankan Joko Eja untuk musim depan, yakni Yuran Fernandes. Yuran merupakan pemain back dan kadang diproyeksikan, mengisi gelandang bertahan. Pemain dengan tinggi badan 1,98, sukses jadi benteng tebal PSM Makassar musim ini. Selain cocok jadi tembok besar, Yuran juga menjadi pemain belakang yang gemar cetak gol. Dari 28 penampilannya bersama PSM, pemain asal Salre ini telah mencetak 5 gol.